Oke kembali lagi nih guys bersama 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 lagi siapa voice CD voice CD sekarang udah masuk di episode pertama nih ya udah masuk di episode pertama sama dan sekarang kita bakalan mulai berkenalan sama siapa sih kita ini sebenarnya gitu kan ya itu Nah siapa kita dan apa namanya ada siapa saja disini ya kita pasti bakalan tahu nah yang pertama saya Satria Diantaris sebagai host di episode pertama ini voice CD bakalan membawa kalian semua masuk ke dalam dunia DKB nah kita juga dibarengin sama eh komerit kita kawan-kawan kita dari dunia yang sama ya ini ada siapa di kanan saya ada yang ganteng-ganteng masku ini dari siapa dari mana ya ya perkenalkan nama-nama gua Abi dari Angkatan 2020 VCD oke mantap VCD 2020 ya Abi dipanggil nih Nah kalau dikiri ini waduh udah cantik-cantik gini siapa ya namanya penasaran kita tanyakan Halo nama saya Aisy Zalva bisa dipanggil Aisy atau Aisy dari VCD 2020 2020 juga Oke sinyal Nah sekarang udah saling kenal kan ya karena biasanya dibilang kalau saling apa belum kenal belum sayang gimana Nah begitu sudah kenalan pasti udah gitu sekarang nah tadi udah kedengeran gitu kita dari di cafe dari VCD apa itu apakah beda apakah sama nah teman-teman kita bakalan ngasih tahu bahkan ngasih bantuan ya guidance buat kita saling mengenali apa itu VCD apa itu DKV apakah sama apakah beda nah coba kita tanyakan ke Aisy dulu ya apa itu VCD apa itu DKV kepanjangannya adalah kalau VCD itu visual communication design kalau DKV itu desain komunikasi visual Oke itu beda apa sama itu sama aja yang satu lagi bahasa Inggris satu lagi Indonesia habis itu apa namanya eh biar agak masuk lagi nih kesannya gimana gitu ya eh sebagai mahasiswa DKV VCD di presiden University gitu nah FYI for your information di di presiden University kampus kami tercinta itu VCD punya pemfokus hati ya itu jadi bakalan ada cuman cuma satu doang satu jurusan habis itu lulus udah selesai enggak itu nanti bakalan anda nah apa coba kita tanya ke Mas Abi ada apa aja ada desain grafis multimedia sama enterpreneurship Oke mantap ada tiga itu tadi ya guys nah disitu tadi juga ayah ini DKV yang ada di presiden University masuk ke fakultas komputing sains jadi bakalan ada yang saudara-saudara kami itu ya kayak IT information system gitu nah kami berkecimpung di satu arena yang sama gitu ya Nah di sini nanti juga bakalan ada nih guys prospek nah biasanya dia kamu kamu selain kan juga ada tuh ya kan prospek apa nih dari kampus ini dari jurusan ini ini nanti lulus jadi apa gitu nah kita tanyakan mahasiswa mahasiswa DKV udah masuk mereka mau jadi apa gitu prospek yang mereka tahu jadi anak DKV itu nanti lulus jadi apa gimana gitu nah Coba kita tanya ke Mas Abi dulu ya prospek kedepannya sih kerja di stasiun TV ternama sih ya eh ambil bagian yang eh nge-handle kamera apa sutradara apagia lagi segala macem yang eh sama peminatan dengan multimedia gitu nah itu tadi apa namanya kalau misalnya ada dari multimedia nanti lulus nah di apa namanya di pertelevisian nih kalau dari Mbak Ais nanti kalau misalnya lulus itu nanti eh prospek yang dia lihat itu dia taunya apa aja gitu nanti anak DKV lulus bisa jadi apa itu ya Coba kita tanyakan bisa advertising itu periklanan kemudian bisa branding bisa jadi art director banyak sih soalnya kan konsentrasinya juga terbagi gitu sebenarnya multi gitu bisa apa aja mantap deh oke 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 nah gitu kan nah itu tadi sudah dari Mas Abi dan Mbak Aisy ya Nah itu tadi juga nih kalau misalnya pada belum tahu mungkin tadi contohnya kayak gimana belum tahu kan ini kalau misalnya kalian tahu Transformer Iron Man gitu nah Pacific Rim mungkin juga tahu kan Nah itu kan ada animator animatornya tuh animator yang bikin animasinya yang bantu-bantu visual di visualizing nya gitu Nah itu salah satunya animatornya itu ada yang dari Indonesia dan dari jurusan DKV namanya itu nih ya bagi yang belum tahu nih Nah itu namanya Andri Surya Mas Andri Surya gitu nah ada juga bagi kalian suka komik-komik disini juga jurusan DKV itu terkenal juga lulusannya sebagai komikus-komikus di Indonesia ternama bahkan ada yang sampai di luar juga sampai internasional gue internasional ada gitu salah satunya mungkin yang tahu Shijuki Fazameo gitu terkenalnya ya komikusnya itu dia lulusan dari DKV saudara kita kampus kita kampus saudara kita itu binus gitu ya Nah itu nanti kalian juga bisa tahu dari entrepreneur juga itu bisa fokus nyari duit juga dari situ ya oke Nah kalau misalnya tanya sebentar nih apa Mas Abi nanti mau jadi apa gitu lulusan coba ya mau kalau lulus nanti mau jadi apa Mas nanti Mas dari DKV Oh ya tujuannya sih cita-citanya sinematografi profilman gitu lah oke oke kalau dari Mbak Isi mungkin apa namanya gimana multimedia juga atau entrepreneur atau mungkin graphic design gitu nanti lulus mau jadi apa Mbak sebenarnya lebih pengen jadi entrepreneur sih punya toko usaha sendiri gitu yang udah gede dan jadi banyak langganan banyak orang atau juga pengen kerja di perusahaan gede juga kayak stasiun televisi atau stasiun eh bukan kayak kayak em produksi rumah produksi gitu Iya oke mantap itu kan jadi intinya prospeknya di cafe ini bisa dikatakan luas itu oke nah oke nah guys biar oman-oman kita nih seru didengernya yang gitu ya tadi habis bahas pemukanya DKV udah kenal DKV nah sekarang masuk lagi dapat bumbu-bumbu lagi ini kita kasih dengan game 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 itu namanya mitos atau fakta ya kan mitos atau fakta oke mantap nah disini kita bakalan ngomongin tentang apa-apa yang kalian ngomongin sebagai listeners ke kami sebagai mahasiswa mahasiswi DKV gitu nah ada beberapa poin-poin yang pertama yang pertama ini mitos atau fakta ya anak-anak DKV itu anaknya pasti ngide wah banyak yang bilang fakta ya coba eh karena eh pada bilang fakta ya kita kanyain pengalaman pribadi tentang eh sebab anak DKV pasti ngide coba dari maeshi mungkin ya fakta itu karena tugasnya itu eh dikasih sama dosen tuh harus ngide kayak gambar terus lukis iya gitu oke eh mulainya dari situ ya gambar atau ngelukis gitu itu basic-basicnya gitu dari anak-anak DKV itu nanti ya eh gimana kalau misalnya dari Bang Abi nih gimana apakah eh dia ngide atau dia pernah ketemu anak ngide atau bagaimana gitu ya ngide sih pernah ketemu anak ngide iya eh gua ngide sendiri Iya deh jadi ngadang ngide iya pernah juga jadi ya lagi sunduk-sunduk kan di teras sudah kayak lagi jenuh gitu kan perlu-perlu ide sesuatu dengan tugas itu di teras rumah sambil ngopi ngecil gitu kan kayak eh udah deh dapat buat inspirasi terus ketemu sama temen-temen yang ngide juga itu jadi ya nyambung aja obrolannya gitu jadi ya gitu lah jadi apa namanya otak gitu bisa encer gitu ya encer gitu nah berawal dari tugas habis itu kekeseharian itu pasti anak-anak dekafe pasti ngide gitu fakta Oke yang kedua anak DKV apakah mitos atau fakta jarang tidur bosku fakta Oke mantap nah eh gimana tuh mungkin ada pengalaman pribadi mungkin dari Mas Abi pernah merasakan jarang tidur nggak pernah tidur atau bagaimana Tosin tidur coba dari Pak Abi gimana eh sempat sih kayak jarang tidur gitu karena tugas numpuk tuh banget dari dosen jadi 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 gua dari gua sendiri sih kayak ya kering kelupaan jadi ya numpuk itu hamil berapa jadi numpuk tugas-tugas dari deadline hamil berapa minggu gitu jadi ya numpuk lah jadi apa namanya habis itu ya kena udah ditampar sama tugas dari dosen gitu ya tidurnya gitu jadi jarang gitu nah itu sampai keseterusannya deadline juga waduh jadi kawan seperjuangan gitu nah kalau dari maiz gimana apakah ada pengalaman jarang tidur gitu Coba kita tanya iya sebenarnya eh kalau misalnya tugas itu dikasih dosen kan dari hapin satu minggu cuman kita kan berhasil numpuk gitu terus eh ya kita kan anak desain dan ini bekerja dengan emosi ya jadi sesuai mood gitu ngerjainnya ya jadi perasaan gitu bisa masuk gitu ya untuk apa namanya tugas pun bisa masuk gitu perasaan iya harus itu angin juga ke mana ke tegasnya itu jadi gitu ya guys nah oke oke guys nah ini apa namanya lanjut lagi nih lanjut ke yang ketiga mitos atau fakta anak DKV harus pinter gambar mitos kita dengarkan suara-suara para jiwa jiwa roh roh anak DKV mengatakan bahwa anak DKV nggak harus pinter gambar itu nah mungkin dari apa namanya Bang Nabi dulu nih mungkin dia adalah seorang pelukis terkenal mungkin eh seorang apa ini ya gimana apakah dia pinter gambar atau bagaimana Bang ya dari jiwa dan raga tidak bisa gambar tapi memvisualisasikan dari kamera dan pengeditan duniawi asik itu tadi ya harus dipaksa biar dapat layang bagus dari dosen-dosen itu jadi apa namanya eh ini emang memotivasi sekali ya gitu jadi kehidupan di kuliah ini nilai dari dosen gitu yang awalnya tidak bisa menggambar dan tidak pernah menyentuh pensil di atas kertas untuk menggambar itu ternyata nanti di DKV itu jadi wah bisa jadi illustrator juga kalau misalnya lulus nanti itu ya bisa jadi komikus bisa jadi gitu yang awalnya tidak punya skill tapi ternyata keluar jadi wow skillful kalau dari baik gimana ini jadi anak-anak DKV harus pinter gambar ternyata mitos bagaimana ada opini pribadi kalau aku sendiri aku kan dari kecil hobi gambar jadi enjoy aja sama tugas-tugas dosen ya baru ini baru jadi kayak apa namanya ada gambar jiwanya ada bukan jiwa dan raga tidak ada gitu bukan ya coba kalau dari baik gimana iya jadi enak aja gitu kalau misalnya ada tugas jadi nggak terlalu mumet cuman mungkin kalau mumetnya cuma buat ngide aja gitu loh terus juga kalian jangan takut kalau misalnya belum bisa gambar disini kayak diajarin dari dasar banget gitu loh tugasnya juga dari dasar banget gitu dari dasar dari nol nanti diajarin lagi gitu ya jadi jangan takut duluan kan harus berusaha gitu belum juga nyamplung rata keduluan gitu nah yang keempat yang keempat yang keempat gitu ini anak DKV Apakah punya tugas yang numpuk mitos atau faktor mantap ternyata itu adalah sebuah fakta gimana mungkin dari mbais dulu ini sebagai dari kan udah penuhnya suka sama tugasnya gitu kan ya mungkin gimana ada pengalaman berdua dari dari sebagai anak DKV yang memiliki tugas yang numpuk bagaimana iya seperti tadi yang aku bilang tugasnya kan walaupun hamin seminggu pasti banyak banget gitu terus juga ya walaupun hobi gambar kan pakai emosi juga gitu tergantung mood juga gitu kadang-kadang ya itu apa buat apa sih suka ngejain tuh pas lagi deadline gitu semangatnya megembara kalau misalnya lagi deadline tuh power of KPP gitu ya jadi deadline sebagai kawan seperjuangan kita juga gitu ya kan tugas numpuk gitu nah ini ini nih motivator juga ya kan sebagai kalian dari yang SM SMK nanti udah tahu tugasnya numpuk ini nanti disini juga bakalan lebih ini lagi the next level gitu tapi disini motivasinya gitu jadi kalau misalnya memang tugas numpuk berarti kalian kerjanya keras bukan mental tempe anti banting gimana Bang Abi gimana pendapatnya Iya emang sering numpukin tugas sih jadi kayak numpukin tugasnya ditunggu gitu ya emang pencinta deadline jadi ya amin tiga amin dua gitu amin kadang amin berapa jam gitu amin berapa jam ya kadang ya stres juga sih harus dengan eh kalau lagi stres tuh emang cocoknya dengerin musik yang membantu melancarkan deadline mantan motivasinya begitu ya dari yang tadi pengerjaan tugasnya dari emosi dan mood juga dipakai ini juga apa namanya berkaitan dengan eh stress tapi tenang anak-anak di cafe pasti ngide jadi bisa adaptasi surpipa gitu masa nggak mau dia di cafe yang kayak gitu ya dong ya kan nah begitu nah yang kelima nih ini mulai apa namanya masuk spesifik nih nah mitos atau fakta kah jadi seorang UI designer harus bisa coding Nah gitu penasaran atau pada belum tahu nih UI desainer apa sih kok tiba-tiba ngomong UI desainer gitu nah UI 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 ini biasanya pasangnya main UX nih ya bagi kalian belum tahu itu contohnya gampang ini aplikasi saldi mobile gitu kan ada aplikasi apaan gitu Facebook atau misalnya pada apalagi nih bibit reksadana waduh gitu itu harus ada apa namanya yang mendesain itu bagaimana biar pendownload penggunanya itu waduh merasakan enak gitu penggunaannya gitu harus ada dalang dibalik semuanya pendesain dibalik itu semua gitu jadi tampilannya enak nggak aduh mata gua mata gua sakit lihat ini burik-burik waduh jangan gitu jadi ada UI UX desainernya gitu ya kan itulah kerjanya UI UI UX designer dari situ ada pertanyaan soalnya biasanya ada yang apa namanya pakai coding gitu pakai kode-kode gitu Nah apakah itu harus coding bisa mitos atau fakta bisa didengarkan sendiri ya roh-roh dari anak di kafe ini mengatakan bahwa itu adalah mitos gitu bagaimana mungkin dari Mbak Aisyu mungkin ada pendapat tentang ini ah ya mitos tapi kalau misalnya belajar coding itu dasarnya kayaknya lebih bagus bisa sih karena kan kalau dengan UI ya user interface itu ya buat ngebuat aplikasi itu emang ya harus ada coding ya jadi enak iya nah kalau dari babang Nabi gimana apa namanya harus bisa coding gitu atau mungkin dia seorang codingers atau coders coding harus gitu gimana ya harus dipelajari juga itu buat kedepannya kalau misalkan kita meminat peminatannya desain grafis harus bisa coding juga kadang ikat desain desain aplikasi gimana UI nya gimana jadi kita sebagai mentor sebagainya orang-orang pengguna itu lagi lebih enak lebih simpel jadi gitu itu sih untuk menambah wawasan jadi enggak rugi juga gitu lah ya kalau misalnya kita belajar coding gitu enggak apa namanya enggak rugi juga gitu nanti kalau misalnya diminta untuk ngoding-ngoding ya udah bisa itu enggak Aduh gimana ketemu coding waduh Amsyung itu enggak kayak gitu ya nah oke setelah itu ya ini ada kalau dari kan kita satu fakta sekarang nih lanjut ada nih segmen selanjutnya segmen waduh udah kayak di tv tv anjay udah lanjut waduh ini adalah frequently asked question waduh atau question and answer sekarang guys nah mantap oke lanjut nih guys ma lanjut 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 iya ini apa namanya ada sekarang segmen aduh segmen udah kayak di tv tv anjay ini selanjutnya pertanyaan dari kalian listeners followers yang kalian tanyakan dan juga mungkin dari orang-orang yang lewat-lewat nih ya itu eh yang dikasihkan ke kami sebagai mahasiswa mahasiswi DKV itu nah pertanyaannya yang pertama adalah apakah anak deka itu jurusan eh apakah jurusan DKV itu adalah jurusan yang ada MTK kakak kakak kalau misalnya jurusan DKV itu apakah jurusan yang ada MTK sih kak bener apa enggak sih kak gitu bener apa enggak coba gimana bang api gimana ya lebih spesifik sih itu wawasan dasar sih banyak kita setiap jarang hitung-hitung asasi kek juga dan itu wawasan bener-bener wawasan ah 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 sih pasti udah ada nah ada nah ada eh ini apa namanya eh penggunaan garis ya kali nggak bisa pakai penggaris segitu kan ngitung ada MTK yang sangat kayak gitu enggak ada dong tapi bagaimana kalau apa namanya dari apa namanya baik gimana ya banyak banget eh nanya kayak gitu eh banyak juga pengen masuk deka aja karena nggak ada MTK nya gitu ada cemas sedikit aja tapi udah tapi itu juga kan MTK juga kebutuhan sehari-hari gitu kita ngomongin dari sudah kita oke nah kalau yang tadi dibilang nama apa namanya Bebang Abi ada statistika Nah itu juga nanti dilanjut buat misal visualisasi data Nah itu ada juga buat apa namanya eh digital marketing kin kan harus ada wah grafiknya Bagaimana data-datanya seperti ini gitu tenang sudah ada apa yang namanya teknologi ya kali ngitung ini waduh pakai jari nggak jangan gitu ya Nah yang kedua nih pertanyaan kedua dari kalian-kalian itu eh keseruan masuk dekafe apa sih gitu emang masuk dekafe emang serunya apaan gitu ya mungkin dari apa namanya baik apa nih ada serunya masuk dekafe ada apa apa nggak ada ya ya pasti adalah kan mengekspresikan diri gitu loh emangin ide semuanya pokoknya kita bebas mengekspresi gitu semua karya-karya kita nah kalau dari Bapak Abi gimana ya dari gua sih kayak eh dari IC nya juga kayak bisa mengekspresi diri sendiri dan mengikuti passion kita bentuk dari awal gitu sih ini kok emang fashion lu gambar ya gambar itu emang fashion lumut visual visual gitu masuk masuk-masuk gitu kan Emang apa namanya jadi di DKV ini juga sudah terjurus kalau misalnya emang misal jadi bahis tadi yang suka gambar itu pasti nanti mengembangkannya itu kerasa banget gitu masuk di emosi dan feeling gitu itu nanti bakalan wah Express full gitu serunya seperti itu babang Abi yang fit fotografer dan videographer juga bisa mengekspresikan serunya disitu sambil berkarya gitu mengembangkan ide imajinasi mantap gitu jadi hidup dengan warna-warna seperti itu ya kali enggak seru ya dong gitu gimana ya habis itu yang ketiga nih Nah tadi bilangnya enggak ada MTK terus pertanyaan ini lanjut pelajar apa aja sih jadi di kafirnya pelajar apa aja nggak ada MTK gitu bagi anak-anak apa namanya yang tidak tahu gitu ya itu Aduh kalau enggak ada MTK terus belajar apaan gitu nah pertanyaannya ya gimana coba-coba daripada udah bingung-bingung kita tanyain langsung ke babang Abi dulu mungkin gimana ya dari dari gua sih emang dari semester satu tuh kayak kaget eh kok tiba-tiba dapat pelajaran ini pelajar ini dan eh tapi nggak apa-apa sih kayak itu ada pelajaran emosional lejen namanya kayak kayak mengontrol emosi mempelajari emosi gitu itu sih yang bener-bener wah banget gitu biar tahu emosi sendiri-sendiri ini mungkin kalau misalnya di apa namanya secara awam visual dekat dengan visual gitu itu nanti Nah ternyata di disini juga ada sesuatu yang tambahan kenda dari presi universe nya sendiri gitu yang apa namanya khas gitu emosional intelligence pelajaran memahami emosi itu enggak cuman emosi kita sendiri untuk mengontrol diri tapi juga emosi yang lain-lain mungkin kalau klien itu ya memahami emosi gitu nah mungkin Mbak Isi bisa apa-apa nambahin nih gitu mungkin apa namanya apa aja pelajarannya yang kita pelajari gitu kan ya gimana kalau misalnya di awal semester itu kita dasar-dasarnya dulu dasar-dasar gambar dasar-dasar mengwarnai komplimentary color dan yang lain-lainnya dan kalau misalnya ke semester selanjutnya itu ada semester pendeknya itu matkul umum terus kalau misalnya kita ke semester selanjutnya itu kita lebih ke konsentrasi jurusan multimedia atau graphic designer gitu tergantung passion kalian gitu oke mantap gitu kan banyak yang disiputi dari bayi tadi kan apa yang pelajaran-pelajaran yang kita pelajari gitu dari basic sama tadi kayak yang ditugas-tugas gitu dari basic gitu apa namanya penggambaran gitu gitu pelatihan skill visual itu yang awalnya manual nanti beranjak ke digital gitu Nah mungkin kita lanjut aja nih ya langsung ke yang nomor 4 tadi udah bahas tugas numpuk ini tadi juga udah ada pelajaran abis itu pertanyaan nyambung banget nih tugas tersusahnya itu apaan sih tuh gak waduh ini udah ya udah 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 feeling-filling nih gitu gimana mungkin ada yang mau dikeluarkan begini ini flashback dari diri gua sendiri yang bikin pusing tujuh keliling itu tujuh kerunan tuh kayak ya was basic drawing bener-bener itu menguras tenaga dan pikiran menguras tenaga dan pikiran mental terutama mental banget ngambar doang ngambar doang tapi iya bisa tiga minggu ya minggu mikiran-pikiran itu otak masih tetap muter-muter gitu ya Coba kalau misalnya jadi apa ya sih gimana tugas tersusah dari di dekafe ini pengalaman gimana Nirmana Apakah kalian tahu nih mana ini nih waduh tambahan nih Nirmana gitu Coba gimana ceritakan gitu Nirmana kalau misalnya ya kalau misalnya dari aku sih Nirmana itu nyambung-nyambung warna kalau teori itu kayak buat ilusi gitu loh kayak gitulah kayak misalnya kalian lihat di sini gambar anjing belakangnya orang gitu tapi kalau misalnya kita di sini kalau kita di Nirmana kita ini itu kita masih warna-warna warna aja sih gitu sih warna gitu ya basic warna dari apa namanya yang awal mau saya ini apa gitu ini warna ini ilusi ini apa gitu kalian emang tidak tertarik gitu bisa mempelajari manipulasi gitu kan optical illusion habis itu bisa penamanya memanipulasi visual gitu menarik penonton dari jarak jauh bahkan gitu kan yang awalnya dari kelihatan aja ternyata di manusia gitu dan kebalikannya gitu masa nggak mau tapi disitu challenge nya disitu gitu kan ya Oke mantap gitu nah oke lanjut nih ya kelima DKV atau VCD di Presiden University ini kayak gimana Coba mungkin sepatah dua kata gitu yang bisa mendeskripsikan gitu itu VCD ini Bagaimana di Presiden Indonesia mungkin lebih khususnya ya itu gimana eh penampilannya atau mungkin pengalamannya yang dirasakan Bagaimana Abang ya jadi dari pengalaman gua selama tiga semester semester ini oleh 33 semester masih 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 semester kita berbaya jelik botol semester empat ya jadi eh kawan-kawannya asyik dosennya apalagi tuh emang bener-bener sangat-sangat asyik asyik banget asyik banget sih Iya saking sangat asyiknya tuh kasih banyak tugas sangat dermawan sekali mendapatkan tugas jadi tidak tidak pelik tidak pelik tugas jadi sampai kayak ngumpulin binter nge-binter banget ya gitu nah itu kesan-kesan nya diet dikafe Presiden Universitas itu kehidupannya anak-anak dikafe di Presiden Universitas seperti itu asyik asyik semuanya asyik Oke nah itu tadi ya apa namanya eh totally secara konklusi gitu enak-enak ya kali nggak enak gitu ya kan pastinya itu bikin kita stay gitu di dekafe ini nah tentang bisa stay di sini visi di Presiden Universitas itu penasaran nggak sih itu apa motivasi atau motivasi itu yang kita-kita ini miliki gitu nah jadi mungkin juga apa namanya eh curhat tentang pengalaman ter eh pengalaman yang paling diingat dari semester 1 sampai sekarang mau ke semester 4 nih gitu ya kan mungkin dari yang pertama motivasi sebagai seorang dekaverse gitu ya itu apa yang bikin bisa stay di visi di Presiden Universitas itu yang pertama dari Bapak Abi Bagaimana ya kita harus enjoy sih di terima-terima tugas itu jangan terlalu terbebani banget ya jadi pengalaman gua sendiri sih terlalu terbebani dari tugas-tugasnya jadi kayak stay chill kayak ya ikutin alur aja flow aja gitu kayak mengerjain tugas dikerjain kalau emang ya lagi santui ya santui gitu aja sih jangan dibawa berat jangan baper Iya emosi tapi jangan langsung baper masuk nanti nangis jangan nanti nangis jangan gitu enggak papa nangis tapi jangan berketerusan gitu loh ya masa anak mama gitu jangan dong kasihan mamanya di rumah tuh gimana Mbak kalau misalnya motivasi yang bikin stay dan semangat gitu di sini jurusan dekafe mungkin di Presiden Universitas lebih tepatnya Iya karena masanya eh karena emang hobi gitu bikin semangat buat terus belajar gitu dan buat motivasi emm kita di sini tuh ngejain tugas aja udah dah gitu pokoknya semuanya biar dapat nilai gitu biar IPK nya bagus gitu jadi ini apa namanya yang bikin eh eh stay langsung terus gitu jangan sampai kelewat-kelewat jangan belak-belok gitu tetep kita bikin santai aja bikin enak aja gitu kan sebagai mahasiswa ya ya belajar gitu nah ini yang apa namanya enaknya di DKV sambil belajar sambil berkarya gitu nah ya Nah oke guys mantap sekali tadi tadi kita udah banyak ngomong-ngomong ya udah udah capek belum mulutnya udah capek belum ngomong-ngomong itu masih banyak masih banyak pengalaman yang harus diteritakan diceritakan gitu Oke kalau misalnya ini emang ini sangat adiktif sekalian kalau misalnya ngomong tentang jurusan kami itu dekafe ya karena emang seru gitu ya seru-seru 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 banget masa masih nggak mau sih di di kafe ayo dong gabung 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 gitu loh biar bisa di voice CD juga gitu kan ngepot kecil bareng gitu nah gimana setelah itu semua terima kasih sekali untuk kalian yang sudah mendengarkan sampai ke pengujian acara ini kami sangat menghormati waktu-waktu kalian yang berikan untuk sekarang ya Nah kita sudah sudah selesai di penutup acara ini dan ada pantun nih ada pantun ini ada pantun coba yuk baca bareng-bareng nih ada pantun oke tuh wah ke begini batem ketemu Tuan Krems ke rumah nanas ketemu Gary jangan lupa comment like and subscribe kami voici di pamit undur diri saya Satria diantara sebagai host kalian di episode pertama ini Abi dan Aisy kami pamit undur diri terima kasih dan sampai jumpa jumpa kok nyambung otaknya sampai jumpa oke oke pantun kamera scrolling and action bye 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 bye